Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Jody dari channel TheLagyGadgets dan hari ini gue akan ngebawain sebuah hal yang sangat hot di internet di mana ada sebuah berita bahwa handphone-handphone dengan email yang tidak terdaftar di database-nya Kemenperi perindustrian itu akan diblokir, jadi handphone-handphone ilegal, black market akan tidak bisa digunakan atau lebih tepatnya nggak bisa pakai operator apapun, jadi nggak bisa SMS, telpon ataupun connect ke internet, tapi pakai wifi bisa jadi secara singkat begitu kita akan breakdown jadi si Kemenperi ini ngebuat satu sistem yang namanya itu DIRBS yang singkatan dari Device Identification, Registration, and Blocking System di mana sistem ini digunakan untuk mengecek email di mana cara kerjanya adalah kalau kalian memasukkan satu kartu operator ke handphone kalian dan handphone itu sudah aktif, maka dia akan ngecek email-nya ke operator dan kalau email itu tidak legal, maka dari si operator itu akan ngeblok untuk masalah SMS, telpon, dan juga internet dan hal ini akan mulai berlaku pada, bukan berlaku, tapi akan ditandatangani oleh 3 kementerian pada tanggal 17 Agustus mendatang dan ini akan memicu banyak keributan juga karena pertama, orang-orang yang sudah ngebeli smartphone ini duluan pasti akan merasa dirugikan karena mereka ngebeli dari luar dan kemungkinan tidak bisa digunakan lagi tapi kalian nggak usah takut karena untuk pengecekan kalian bisa langsung ke website kemenperi.go.id atau email kalian cari aja kemenperi email atau nanti gue tulis di bawah nanti dari sana kalian akan langsung masuk ke website-nya dan untuk note juga, website ini lagi berat banget karena ini berita lagi hot-hot banget jadi mungkin kalian perlu refresh beberapa kali nah, caranya nyari email kalian adalah dengan mengklik bintang pagar 06 pagar di handphone kalian dan nanti akan keluar 14-16 angka dan itu akan kalian masukkan ke dalam dan kalau kalian masukkan ke dalam dan handphone kalian sudah terdaftar maka kalian nggak usah khawatir lagi tapi kalau kayak gue yang handphone yang nggak terdaftar maka kalian ada kemungkinan 2 hal yang pertama, database-nya itu belum lengkap jadi semua email yang didaftar itu belum lengkap tapi baru-baru ini, tadi pagi jam 7 lebih tepatnya si Kemenperi baru aja ngeklaim kalau si data dari database ini semuanya sudah lengkap yang kedua adalah masalah adanya masa transisi atau keputihan jadi masa transisi ini adalah di mana kalian yang udah nggak beli handphone ini secara ilegal kalian akan dapat waktu 3-5 tahun untuk menggunakan smartphone tersebut jadi kayak semacam toleransi karena untuk hukum ini baru ada di 17 Agustus dan itu pun nggak langsung dijalankan jadi cuma sekedar masih penanda tanganan jadi baru ada hukumnya dan masa keputihan ini kalau dari operator emang dikasih suggestion-nya itu di 5 tahun tapi kalau di negara lain itu dia di 2-3 tahun jadi worst case-nya adalah 2-3 tahun gue rasa kalian udah punya waktu untuk mengganti handphone ilegal kalian ke handphone yang resmi dan kalau handphone kalian ilegal maka handphone kalian tidak bisa digunakan untuk internet tapi masih bisa digunakan untuk wifi jadi kalau emang kalian niat kalian bisa beli wifi atau beli handphone murah untuk sekedar dijadikan personal hotspot untuk handphone mahal kalian nah ada beberapa poin yang bisa diambil dimana dengan adanya peraturan ini kalian yang handphone-nya dicuri nggak akan bisa digunakan oleh orang lain jadi kalian tinggal kayak kontak ke operator dan nanya ke mereka kira-kira bisa nggak di-block jadi handphone kalian bisa dijual belikan cuma untuk masalah operator itu nggak bisa SMS, nggak bisa telpon, dan nggak bisa internetan kecuali dia pakai wifi jadi bener-bener akan meribetkan si pencuri itu atau kalian yang ceroboh kehilangan nah kenapa si Kemenperi ini ngebuat peraturan begini gue rasa ada beberapa kemungkinan yang pertama handphone ilegal atau handphone black market nggak akan lagi masuk ke Indonesia semena-mena dengan nggak masuknya itu maka semua handphone yang masuk akan ngebayar pajak dan gue rasa banyak orang ngehand carry handphone yang dia luar dalam jumlah yang besar dan gue rasa nggak mungkin segampang itu se-hoki itu ngelewatin masalah pengecekan hand carry dan yang ketiga adalah masalah handphone-handphone yang dijual akan semuanya resmi dan semuanya orangnya yang ngejual itu udah bayar pajak jadi untuk penjualan jauh lebih fair dan yang terakhir garansinya lagi nggak ada yang namanya garansi toko dimana kalian itu kalau mau ngegaransi kalian harus kirim ke tokonya nanti tokonya ngebantu garansi di Singapura, Malaysia, Hong Kong dan dimanapun jadi semuanya akan jauh lebih resmi jadi yang menjadi faktor adalah faktor after sale dari brand itu sendiri jadi kalau brand itu punya after sale yang jelek maka kemungkinan besar mereka akan sepi nah disini ada dua poin lagi yang pengen gue highlight pertama adalah untuk mereka yang bekerja di luar negeri lama dan akhirnya balik ke Indonesia dan peraturan ini berlaku dan mereka menggunakan handphone yang dari luar negeri maka kemungkinan besar mereka harus ngebeli pertama handphone baru atau seperti yang tadi gue bilang ngebeli Myvi untuk nge-support handphone mereka yang kedua adalah masalah untuk Android dimana Android ini tadi gue baca-baca di forum jadi gue sebetulnya kurang paham untuk ngerot-ngerot begini karena gue udah lama banget nge-ngobek-ngobek dimana untuk ngerot dan pakai open framework atau framework apa gitu kalian bisa mengubah IMEI dari si smartphone ini jadi ada kemungkinan dengan kalian mengorbankan uang sejuta atau di bawah sejuta untuk handphone yang resmi nanti 17 Agustus kalian bisa memasukkan si e-mail dari handphone resmi ini dimasukkan ke handphone yang mahal kalian itu dan kemungkinan besar apakah akan di-block atau tidak kita belum tahu celahnya yang ini apakah akan ditambah oleh si Kementerian Perindustrian dan terakhir mungkin dengan adanya peraturan ini berarti handphone-handphone yang nggak resmi seperti Google Pixel ataupun mungkin Razer Phone yang emang nggak masuk Indonesia akan berkemungkinan tidak bisa digunakan lagi so mungkin itu aja bisa gue bahas untuk isu yang lagi panas ini jangan like, komen, share dan bagikan pendapat kalian dan share juga ke temen kalian mengenai ini karena ini emang lagi hot banget dan semoga nggak ada miskom untuk masalah pemblokiran ini nggak usah kayak panik dan ngerasa tanggal 17 Agustus nanti yang beneran udah nggak bisa digunakan lagi jangan lupa juga subscribe ke channel jangan lupa follow itu The Leji Gadgets Jordi Leonardo, terus ada si David Flumi ada Rivaldo yang nggak tahu di sana ngapain thank you so much guys for watching bye-bye guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati